PASUKAN GABUNGAN OPERASI MADA GORAYA Evakuasi Ahmad Panjang dikawal ketat pasukan gabungan bersenjata lengkap. Dalam video yang diterima Tribunpalu.com, jenazah dibawa menggunakan mobil ambulans milik polisi. Di tempat berbeda, Kapolda Sultan Irjen Pol Rudi Sufaryadi merilis barang bukti milik Ahmad Panjang. Total barang bukti ada 39 item, tetapi yang paling menonjol adalah sebuah bom, satu botol bubuk mesiu dan senjata tajam jenis parang. Barang bukti lainnya adalah keperluan pakaian, alat masak, logistik dan obat-obatan. Barang bukti lainnya adalah keperluan pakaian. Barang bukti lainnya adalah keperluan pakaian.